Teman lama saya, Mas Anan Padupraja, dan semuanya saya kira pada kesempatan ini saya menyampaikan yang pertama kan harus letupan. Jadi yang lama juga menjadi kubu bubarkan KPK, tapi seminggu yang lalu mengirim pesan ke saya ketika saya mengajukan prapradilan untuk kasus Bansos itu, mengirimnya begini Pak Mardani, lucu aja sampai sekarang itu. Dia bertanya, KPK masih bisa diandalkan nggak tuh? Jadi malah dulu pengen membebarkan, sekarang bertanya masih bisa diandalkan nggak? Jadi dia ketika kepentingannya untuk dalam konteks barangkali, ketika kepentingannya tidak tersinggung atau tidak terkurangi, dan juga berharap ini prosesnya dibongkar habis Bansos ini, karena ada kepentingan politik yang berbeda, malah bertanya ke saya, KPK masih bisa diandalkan nggak? Bagaimana mungkin dia hampir terus-menerus mengatakan KPK dibubarkan atau bahasa yang lebih lugas lain apalah gitu kan? Tapi sekarang seperti itu gitu ya. Dan inilah yang saya ketawa aja. Jadi artinya pada tataran tertentu ketika banyak orang gitu, itu salah satunya, itu yang lain-lain lagi ada juga. Ketika pada kasus-kasus Yoko Tandera, kasus ini, saya banyak menerima pesan-pesan yang saya bikin ketawa gitu. Pada posisi kepentingan lain bahkan gitu. Pada saat kasus Yoko Tandera itu ada yang berharap juga, bahasanya begini, tolong dong di sendil pimpinan KPK biar tanda kutip juga berani seperti dulu. Tanda kutip berani nangkap DPR lagi gitu. Karena ketika Anda ada penangkapan DPR hampir satu tahun itu, kemudian banyak yang terjadi anekdot-anekdot gitu. Dan sebenarnya kenyataan, bukan anekdot. Beberapa lembaga, kementerian gitu kan, sebenarnya ada beberapa orang yang baik ketika kemudian diajak untuk melakukan penyimpangan, dia bahkan begini menakut-nakutilah supaya tidak diajak gitu. Nanti ditangkap KPK lho Pak gitu. Nah, yang diajak ngomong nanti ditangkap KPK, jawabnya, oh nggak berani sekarang KPK nangkap kami. Jadi, sudah dijamin bahwa KPK itu tidak akan menangkap kami-kami ini gitu. Kami-kami ini disetain Pak Madari. Jadi, pada posisi itulah yang kemudian, ya kemarin pun gitu, dan terbukti ketika mau manggilisan Yunus saja perlu diperadilankan itu kan, sampai saya juga ingin membuktikan bahwa memang, tanda kutip sekarang Senayan itu imun Pak Madani. Dan, dikatakan sebelumnya, dua minggu yang lalu, atau tiga minggu yang lalu itu, bahwa Jubir KPK Ali Bikri mengatakan, memanggil Esan Yunus, tapi salah halamat, kemudian belum sadir itu, saya tahu persis itu tidak ada panggilan. Sebenarnya tidak ada panggilan sama sekali terhadap Esan Yunus. Makanya kenapa saya gugat peradilan itu, karena memang tidak ada panggilan terhadap Esan Yunus. Jadi, bagaimana mungkin sekarang pun tataran tertentu, PLT, meskipun baru PLT, jurubicara KPK ini, menjadi seperti politisi juga. Antara yang diomongkan dan kenyataan, ya berbeda nggak apa-apa. Inilah yang, kemudian posisi tertentu, kemudian ya saya mengajukan gugatan peradilan, baru menggeledah. Dan ditanya wartawan juga, dari mana Mas Boyamin mendapatkan angka 20 atau 23 izin penggeledahan. Ya saya jawab dari mimpi, gitu kan. Nah, karena biasanya setelah OTT yang banyak itu, menibatkan banyak, ini kan 5 orang yang sudah tersangka. Saya kira 4 tempat untuk digeledah. 5 kali 4 kan 20, kan gitu saja kan. Dan terbukti ketika saya publish gugatan peradilan saya, bahwa itu izin geledahnya 20, tapi belum dilakukan, baru dilakukan maksimal 5, buktinya KPK tidak membantahkan. Dan artinya itu memang izin geledah pasti 20 minimal, gitu loh. Dari angka cara solo mistake ini aja, sudah saya bisa ketemu sesuatu yang krusial. Dan kalau boleh meyakini, saya pasti yakin lebih dari 20 izin penggeledahan itu. Dan sebenarnya ini mestinya kan termasuk DPR Komisi 3 untuk melakukan hearing rapat dengar pendapat atau rapat kerja, begitu, untuk memastikan ini kan. Situasinya kan seperti ini, gitu loh. Mestinya ini kan makanan yang bisa dilahap oleh Komisi 3. Tapi kan Komisi 3 nggak apa-apa ini kan dalam kasus-basus ini kan. Berarti ya, Pak Mardani saya yakin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya kita tunggulah proses-proses berikutnya. Nah, dari sisi ini saya ingin mengatakan juga, ya loh Pak Ragus Razio tadi di awal sebelum dibuka itu nyendel tahu banyak, itu kan, Pak saya tahu banyak, ya memang terpaksa saya tahu banyak, Pak Agus. Jadi ya, ya tapi bahwa ini kan sesuatu yang terpaksa pun dulu saya itu hanya seperti menembak istilahnya sporadis, begitu, ya agak, sekarang agak sistemik seperti kemarin kasus Joko Candra itu kan. Sebenarnya data sudah saya punya, Pak, semua. Tapi kenapa tidak saya laporkan ke KPK? Karena saya yakin kalau waktu itu saya laporkan ke KPK bulan Juni, bulan Agustus, saya laporkan KPK, pasti menghilang palahan. Saya yakin, saya yakin-yakinnya. Kenapa tidak saya laporkan ke polisi dan ke Jaksan Agung? Karena memang saya tahu bahwa yang terlibat itu orang-orang sana, kan gitu kan. Tapi kemudian saya mengimprovisasi, datanglah ke Ombudsman yang paling pertama kali, gitu kan. Ombudsman karena mulai bergigi, kan gitu kan, berkaitan dengan mal-administrasi, tapi bisa diimprovisasi kemana-mana. Saya datang ke sana, saya publikasikan pada media, waktu itu malah justru letupannya kan dari sana. Baru kemudian kepada DPR. Nah, dengan strategi itu nampaknya kemudian, tanda kutip kebakaran jingkot dan kepolisi cepat, kemudian memproses, kejaksaan juga meroses, rebutan bahkan. Supaya tidak saling kena yang lebih besar atau apalah, kira-kira kan gitu kan. Sesuai perkiraan saya, sudah kayak begitu, saya kasih yang lebih besar ya tetap jadi penonton kan sampai sekarang. Lihat kalau yang keseluruhan ini saya serahkan KPK, periode yang sekarang ini, saya yakin pasti hilang. Dan sampai sekarang yang tentang kingmaker aja kan tidak pernah berani ungkap, gitu kan. Padahal sudah saya serahkan sepenuhnya kepada KPK, namanya, identitasnya, segala macemnya, sudah saya gambarkan berdasarkan data dan bukti yang saya buat ada, gitu kan, yang saya bawa, gitu. Dan itu jelas, itu berdasarkan dokumen. Dan buktinya dokumen yang saya peroleh itu, kemudian dijadikan bukti persidangan-persidangan yang terkait Pinangki, terkait dengan Joko Chandra, terkait dengan... dan oleh hakim dinyatakan sebagai bukti, petunjuk. Jadi artinya sudah hal yang sangat matang, kalau memang mau makan, gitu, untuk oleh KPK, gitu. Masa saya harus kemarin membuat clue lagi, gitu kan. Oh, kingmaker tuh ini loh, kira-kira penegak hukum, penegak hukum yang jabatannya tinggi. Nah, mungkin saya tambah lagi cluenya kalau di sini. Kingmaker itu kan raja, king itu kan Pak Mardani. King itu kan biasanya punya permaisuri, punya selir, dan punya gudek. Cari aja, kira-kira yang dua clue tadi, kita kira-kira nyambung ada, enggak, gitu. Terus clue ketiga, clue ketiga, raja-raja Jawa itu kan pasti memanipulasi asal-usul, dan lain sebagainya. Kenaruh anak seorang desa, dan dia jadi perampok ketika jadi raja, dan dia ngaku keturunannya dewa. Dan kemudian seterusnya-seterusnya selalu ada manipulasi, bahkan beberapa raja Jawa ternyata keturunannya lembu peteng. Lembu peteng itu kan dari proses perkawinan yang gelap, kan, gitu kan. Nah, clue yang ketiga seperti itu. Ada proses manipulasi asal-usul, misalnya pendidikan, atau asal-usul misalnya cari aja orang yang membuat umurnya lebih muda, gitu. Ada di situ. Jadi, kalau tiga itu dalam posisi suatu saat nanti terbuka, gitu, kingmaker itu siapa, akan ketahuan semua dari tiga itu aja. Artinya yang pertama, Ongno menegak hukum yang jabatannya tinggi. Terus kemudian punya manipulasi terkait dengan asal-usul. Ketiga, yaitu tadi punya permaisuri, punya selir, dan punya gundik, gitu kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Tapi, saya tidak ingin Pak Mardani dan Pak Agus dan Pak Atan dan Pak Kofi Gerong, nanti jangan sampai saya jadi detektif urusan selingkuh, itu aja. Masalahnya cuma itu. Terpaksa saya ini kan harus menjadi membuat jenaka, hal-hal yang terlalu berat, gitu kan. Jadi, itu juga berkaitan dengan Dewan Pengawas, itu kan banyak dikritik. Dan dulu saya sebenarnya, saya ingat persis sama Pak Antasari Azhar ke Komisi Tiga, itu sebenarnya kan Dewan Etik yang Permanen. Kan tujuannya hanya itu aja. Seperti di Mahkamah Konstitusi kan juga dibentuk Dewan Etik yang Permanen. Nah, saya berharap juga begitu. Di KPK itu ada Dewan Etik Permanen yang tidak hanya sekelas pengawas internal. Sehingga kalau nanti pimpinan KPK itu ada yang perlu dijewer, ya dijewer. Tapi juga DPR sendiri tidak konsisten. Dulu awal-awal pembentukannya badan kehormatan itu ada keanggotaan dari luar, tapi setelah dibentuk jadi undang-undang, malah orang luar dihilangkan semua. Bagaimana badan kehormatan bisa mengawasi DPR? Dulu konsepnya bahkan tiga lawan dua. Tiga itu dari luar, dua DPR, anggota DPR untuk badan kehormatan. Tapi apa yang terjadi ketika jadi undang-undang? Malah jadi semua badan kehormatan anggota DPR. Yaudah, langsung waktu itu saya padahal ikut menyusun waktu itu karena ada yang ngajak lah. Kira-kira kan gitu gambarannya. Bahkan peraturan pemerintah yang membuat badan kehormatan untuk DPRD yang tadinya konsepnya sudah bagus karena melibatkan orang luar, gara-gara undang-undangnya begitu, maka kemudian peraturan pemerintah yang mengatur badan kehormatan DPRD menjadi hilang semua, menjadi anggota DPRD. Tidak ada konsepsi bahwa badan kehormatan atau Dewan Etik ini adalah minima orang luar lebih banyak. Dan bahkan mestinya seperti DKPP itu kan cuma dari KPU 1, dari Bawaslu 1, yang lain banyak kan dari orang luar. Artinya DKPP benar kan gitu kan. Nah Dewan Etik KPK udah benar gitu kan. Nah Dewan Pengawas, ini sebenarnya kan memang niat Dewan Etik. Tapi karena saya ini sudah terlanjur model cara orang Solo kira-kira memanfaatkan yang ada, maka Dewan Pengawas saya maksimalkan dalam konteks misalnya yang pertama, karena saya waktu itu sudah yakin suatu saat saya akan dapat data yang bagus gitu kan. Dan terbukti saya dapat data bagus tentang Pak Firly naik helikopter kan gitu kan. Nah itu Dewan Pengawas saja belum duduknya, belum tenang gitu kan. Sudah saya sodori itu dan kemudian mau nggak mau disidangkan. Dan kemudian saya manfaatkan kesempatan itu pada waktu sidang Dewan Pengawas itu di hadapan Pak Firly sebagai terperiksa begitu. Kenapa saya harus lapor begitu, tidak saya tutupi kira-kira kan gitu kan. Karena saya menganggap bahwa Pak Firly waktu itu sudah terlalu banyak acara keluar kunjungan sana-sini dan tidak pernah ada subtansi. Maka saya terpaksa saya membuka ini. Kalau Pak Firly ini produksinya bagus, ekselen, ya saya pasti akan saya tutup gitu seperti urusan ini. Dan itu tadi, kesalahan konsepsi kita itu ketika bicara seperti Anda tadi tentang konflik kepentingan, ternyata seorang Firly Bahuri aja tentang konflik kepentingan juga nampaknya nggak paham. Dia berdalih misalnya begini. Waktu itu saya catat betul. Nah, kan saya bayar-bayar sendiri helikopternya. Apa masalahnya gitu kan. Alasannya begitu. Seperti kenapa KPK tidak boleh golok gitu kan. Padahal golok kan yang bayar-bayar sendiri kan gitu kan. Nah, tapi bahwa dia harus melakukan apa aja seperti orang kebingungan ini antara yang boleh mana dan yang tidak boleh mana. Nah, dari inilah yang kemudian saya berpikir ya terpaksa harus saya sendilkan dan kemudian nanti ada sesuatu yang kira-kira bahasa tertentu nanti saya rubah begini. Sebenarnya kadang-kadang supaya indeks persepsi kita itu IPK kita itu tidak turun, jangan dikasih perkara kepada KPK. Karena nanti akan kelihatan belepotan dan rakyat semakin tidak percaya KPK gitu. Kalau teori saya solo begitu Pak Badan. Seperti dalam kasus Bansos ini kan menunjukkan betapa belepotannya gitu kan. Penggeledahan aja dilakukan setelah digugat gitu kan. Padahal izin penggeledahan dari Dewan Pengawas itu sudah ada sejak awal OTT. Jadi dan saya membaca KPK itu lebih mudah daripada polisi sama jaksa karena kadang-kadang diriliskan. Kan tidak pernah ada rilis untuk penggeledah kecuali dua kali itu aja. Dan kemudian tidak ada penggeledahan lagi. Berarti artinya izin penggeledahan yang diberikan Dewan Pengawas itu tidak ditindaklanjuti dengan surat perintah penggeledahan. Jadi penyidik pasti kesulitan untuk menggeledah juga. Atau penyidiknya juga bisa jadi tidak mengusulkan untuk melaksanakan penggeledahan itu. Jadi ini kalau dibedah di audit itu begitu malah justru saya khawatir nanti masyarakat semakin tidak percaya pada KPK dan indeks prestasi persepsi kita itu akan semakin turun gitu loh Pak Marni. Jadi saya kadang-kadang masih ada batas ini saya teruskan atau tidak karena diteruskan nanti banyak borok yang dibuka. Kalau kemudian borok dibuka nanti palah menjadikan lembaga ini. Saya selalu begitu. Saya tidak pernah menyerang orang per orang tapi saya sistem. Tapi sistem kadang-kadang juga membuat borok dan kemudian orang menjadi persepsinya jadi turun negatif. Inilah yang kemudian istilahnya gitu saya melakukan gerakan-gerakan pun saya masih menghitung secara cermat manfaat dan madorotnya begitu. Tapi kalau kemudian saya kira-kira kita biarkan begitu KPK ya nanti lama-lama rakyat tahu juga gitu. Bahwa tidak ada prestasi kinerja menurun dan tidak kalau bicara jangankan kinerja harian yang sifatnya parsial. Yang sistemik pasti lebih enggak tahu lagi enggak mampu apalagi kan itu kan. Tapi ya sudah lah pada persoalan-persoalan yang ke depan misalnya begitu. Dari pelajaran waktu di kasus Joko Chandra nampaknya ini harus juga cara solo yang saya kemukakan waktu itu. Apapun Presiden kita ini Pak Jokowi dan mungkin masih 4 tahun lagi begitu. Ketika saya kekasus Joko Chandra itu selalu mendengungkan saya meminta Pak Presiden untuk mengurusi ini. Karena hanya Presiden lah yang mampu mengurusi ini. Berkali-kali dan akhirnya saya tahu persis itu bagaimana dilakukan komunikasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Muhyiddin Yassin waktu itu untuk kemudian membantu penangkapan Joko Chandra. Jadi sebenarnya Joko Chandra di sana sudah terangkap. Jadi proses kepolisian datang ke sana itu tinggal ambil. Dan nampaknya malah pada posisi tertentu menjadi sebuah dianggap prestasi itu kemudian Kabar Eskrim naik jadi Kapolri. Dan kalau begitu pun karena saya politisi order baru saya menganggap halal aja. Boleh-boleh aja yang namanya kegiatan apapun dianggap prestasi boleh. Dan jadi mungkin strategi kita supaya ini kepala negara ini konsen lagi terhadap pemberantasan korupsi. Barangkali kita harus rame-rame begitu Pak Mardani. Jadi Pak Roki Gerung dan Pak Agus kira-kira kita urusan apapun. Oh ini presiden yang mampu gitu. Dan kita berharap presiden yang mampu gitu. Dan meminta presiden turun tangan gitu. Dan jadi nampaknya ini kan sesuatu yang harus diberikan aplos gitu supaya bergerak. Dan pada kita mencaci semakin apapun dalam konteks apapun itu justru malah tidak melakukan apa-apa. Semakin menarik diri. Jadi ya cobalah saya, karena itu sudah berhasil ketika Joko Chandra saya bunyikan terus gitu seperti itu tadi. Ya maka kira-kira ya nanti boleh lah yang cara lain. Tapi saya mencoba dengan cara itu bahwa semua hal ini nanti akan beres, akan sukses kalau presiden turun tangan. Dengan cara itu yang kira-kira logika dibalik seperti itu dan harapannya memang melakukan. Tapi kalau nanti tidak sampai 4 tahun ya saya enggak tahu kan gitu kan. Walau alam, apapun jabatan ini kan sesuatu yang panah aja. Besok ganti, dicopot, boleh-boleh aja. Saya tidak pada posisi itu. Dan yang jelas dari sisi yang kemudian kalau kemudian Dewan Pengawas ini bisa diberdayakan dan nanti dalam tataran tertentu kadang-kadang memang saya manfaatkan sebagai trigger supaya pimpinan KPK lebih bergerak lagi, berkegiatan lagi. Dan ada tiga laporan Dewan Pengawas yang kira-kira kalau itu dibuka ya agak melegak lagi begitu. Dan prosesnya yang saya berharap ini sebenarnya juga bukan ingin membuka borok orang, bukan membuat seorang malu gitu, tapi harapan saya sengaja masih saya keep, saya tutup. Harapan saya nanti ini membuat trigger pimpinan KPK lebih giat lagi dan setidaknya dituntaskanlah kasus Bansos dan kasus ekspor benur ini gitu. Jadi terpaksa saya pakai sesuatu yang pola-pola yang harus seperti dalang, wayang yang saya harus membuat ini. Sisi kanan bagaimana, sisi kiri bagaimana, tujuan tercapai gitu. Terima kasih. Ya, gimana Pak? Bapak Buyamin, ini ada satu pertanyaan ini sebagai orang yang mengamati dan menganalisis mendalam. Ada dua kasus korupsi yang sangat mengembarkan kita karena langsung mengenai menteri ya. Dua menteri, perwakilan dari partai politik gitu. Mensos Jiliari Batubara dan juga Edi Prabowo. Menurut Pak Buyamin, ini masalahnya adalah di diri menterinya sendiri, ini hanya fenomena gunung es, korupsi sistematik, struktural dan di jaring yang luas dan ini mungkin bisa jadi akan berulang terus gitu. Bagaimana Pak Buyamin memandang dua kasus korupsi yang langsung menimpa menteri gitu. Dan saya kan belajar dari Pak Roki Gerung gitu kan, jawabannya saya ya tidak mungkin jawabannya yang pertama kan gitu kan. Pasti yang kedua gitu kan. Memang gunung es. Tapi juga mari kita dorong terus KPK mencoba menuntaskan perkara ini. Misalnya yang ekspor benuri itu bagaimana desain awal pertemuan-pertemuan, bahkan ada fotonya begitu untuk mendesain ekspor benuri. Ini kan kemarin ini kan suap dan berkaitan dengan kegiatan ekspornya. Tapi desain awal bagaimana pertemuan-pertemuan ada kok itu. Nah, juga Bansos kemudian masih banyak pertanyaan kan, selain Isan Yunus bagaimana dengan yang dimuat majalah Tempum, misalnya menyangkut nama Herman Heri, nama Madam. Itu semua akan sebenarnya bisa terurai kalau pengelidaan tadi semuanya dilakukan cepat dengan sistem serangan pajar. Tapi kalau sudah dua bulan ini ya sudah tidak ada gunanya. Dan inilah yang pada posisi tertentu, ya kenapa dibuat begitu? Karena memang supaya tidak terbongkar gunung esnya. Mau dibuat jadi oknum saja. Jadi kalau boleh saya membuat usulan gitu kan, karena saya politisi orde baru, pernah merasakan jadi DPRD Sulutan 97 dari P3, waktu itu partai kan tidak dibiayai oleh siapa-siapa, dan nampak ini pemerintah dan nampak ini oposisi, meskipun ya kreativitas masing-masing lah. Tapi kemudian ke depan, partai ini dibiayai oleh negara penuh, tapi dengan pola skema kualifikasi. Partai yang paling bagus demokrasi di dalamnya akan mendapatkan subsidi negara paling besar. Tapi kalau partai yang ada oligopoli, ada monopoli di situ, yang bisa jadi ketua umum hanya itu, dan kemudian model pemecatan dan lain sebagainya, seperti yang seperti otoriter, maka semakin kecil dan kalau perlu ranking paling bawah juga tidak dibiayai oleh negara. Misalnya meskipun partainya besar, tapi terjadi sistem stagnansiasi demokrasi di dalamnya. Misalnya pemecatan gampang, dan kemudian semua harus sistem ke satu komando. Bagaimana partai politik kok satu komando? Partai politik itu kan intinya demokrasi. Mestinya kan siapapun anggota, suatu saat kalau dia ikut konvensi ketua umum partai, pasti dibuat mekanisme bisa. Soal menang kalah itu nanti kan gitu kan. Nah itulah ukuran-ukuran partai politik yang harusnya sebagai meruhnya demokrasi, dibuat demokrasi lebih dulu. Dan itu yang paling saya dambat-dambakan, dan ini saya belum pernah dengar dari orang-orang pendolan partai menyuarakan ini. Dan itulah yang saya berharap betul bisa dilakukan. Maasih. Baik, terima kasih Pak Boyamin, luar biasa pemahaman dan ulasannya. Sekarang ke Pak Boyamin, dipersilakan Pak, closing statement. Oke, Mas Anantopan, saya masih ingat judicial review itu, mungkin kalau masih ada kesaksian, anggil dong yang dulu gembar-gembor bubarkan KPK, karena sikapnya sudah berubah semua sekarang. Jadi, ini... Ini juga berubah lah gitu. Iya kan gitu kan. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi melihat bahwa ini ternyata dulu yang berusaha berjuang revisi Undang-Undang KPK, sekarang mengandalkan KPK gitu kan. Berarti berubah sikapnya kan gitu kan. Mereka salah kalkulasi kayaknya Mas Boyamin. Ternyata yang diuntungkan cuma satu kelompok saja. Ya, saya lanjut ya. Jadi, kalau bicara solusi ya, mungkin karena saya terlanjur lama melakukan skema pra-peradilan, dan itu ketika sudah saya bisa kreatikan menjadi sesuatu yang trigger, dan salah satunya kemarin ketika pra-peradilan penggeledahan tidak dilakukan, akhirnya dilakukan penggeledahan. Tidak memanggil Ishan Yunus, kemudian juga dipanggil Ishan Yunus. Dan memang ini dakwaan. Bagaimana dakwaan bisa muncul Ishan Yunus, dipanggil aja belum pernah. Ya, kita berharap dengan kita ramaikan begini, nanti pada waktu dakwaan Yudi hari akan muncul nama Ishan Yunus. Itu pasti karena sudah dipanggil tadi kan gitu kan. Dan nanti semoga setidaknya satu wajah kena gitu, nanti berharap bisa yang lain misalnya kan gitu kan. Nah, setidaknya itu harapan kita. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Tapi saya dulu menyesal waktu Pak Amin Sunaryadi waktu di World Bank itu meminta saya melakukan pendidikan pra-peradilan di beberapa kota dan akan dibiayai dengan dolar. Saya tidak bersedia, karena waktu saya tidak cukup begitu kan. Dan bagian saya kan tidak pernah suruh pendidikan begitu kan. Teman-teman ICW yang melakukan itu gitu. Saya bagian gedor-gedor aja gitu. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman ICW bisa membuat program itu, pra-peradilan, perkara-perkara mangkrak gitu. Mudah-mudahan Pak Amin Sunaryadi masih ingat juga begitu, nanti biar dibiayai oleh World Bank kan itu. Jadi itu yang saya berharap. Dan kemudian ini bukan harus saya melakukan seperti contoh gitu, tapi saya berharap ke depan, ini mulai sekarang, teman-teman DPR yang masih punya idealisme, teman-teman yang pegawai yang punya idealisme segala macam, ketika mendapatkan pemberian, dipublish, dan diserahkan pada KPK. Pak Mardani saya yakin banyak yang ngawari. Kadang-kadang lebih banyak ditolaknya, saya yakin gitu. Tapi saya berharap besok lagi diterima aja Pak Mardani dan diserahkan KPK. Jadi harus ada kampanye bahwa kita masih punya tataran etik, bahwa penolaan terhadap suatu pemberian yang tidak layak, tidak semestinya itu kemudian kita publikasikan. Jadi saya berharap betul itu Pak Mardani dan teman-teman di DPR melakukan sesuatu yang sifatnya memberikan contoh untuk menolak suatu pemberian. Jadi jangan kemudian ditolak, saya dulu juga saya tolak 1 juta USD jaman EKTP, saya tolak, tapi lama-lama ah lebih baik saya terima, saya serahkan KPK, dan kemarin malah saya bisa saya gunakan, jadi saya hadiah, saya embara pencarian Harun Masiku. Sampai sekarang masih berlaku Pak Mardani, 1 miliar itu. Karena KPK tidak mungkin bisa menerima uang saya, karena bukan gratifikasi, saya bukan penegak hukum. Jadi itu sampai kapanpun masih uang saya, tapi tidak akan saya ambil, saya tempatkan di KPK, dan akan diberikan kepada yang menemukan Harun Masiku. Nah, itu sampai kapanpun. Jadi ini trigger-trigger kecil ini kadang-kadang rakyat lebih mengena Pak Mardani. Jadi kadang-kadang kita kalau ngomongnya terlalu tinggi-tinggi, kadang-kadang ya ngomong apa tinggi-tinggi. Tapi sesuatu contoh yang kecil begini, yang kadang-kadang malah lebih mengena, dan berharap kemudian ke depannya juga bisa lebih banyak orang begitu, dan mestinya ini dulu gratifikasi KPK itu mengumumkan berapa orang, berapa orang, ya diumumkan lagi, mestinya kita dorong untuk itu. Dan saya apapun setuju Pak Raghus Rajo, KPK memang tetap harus ada, kita berdayakan lagi, dengan segala hal ya Pak Raghus Rajo punya pengalaman, bagaimana, nah, saya masih ingat, ini tadi yang harus saya sampaikan, jangan kelupaan, sistem yang dibangun sekarang kepemimpinan KPK itu sistem presidensial, Pak Raghus Rajo. Jadi ada sistem dengan niat ini kolektif-kolegial menjadikan apa-apa keputusan harus semua setuju. Nah, nampaknya Ketua KPK, Pak Firly itu memerankan dirinya yang punya hak veto, yang empat-empatnya seakan-akan setuju, ketika Pak Firly nggak setuju, kemudian batal semua urusan itu. Dan ini harus disuarakan, dan Pak Raghus Rajo bisa memberikan contoh bagaimana dulu kolektif-kolegial itu dimainkan, dan semua menjadi dinamis, kan begitu. Kalau perlu ya voting itu dimainkan, ditunjukkan waktu itu tentang apa, dan kemudian malah berjalan. Karena saya tahu EKTP itu seperti apa, tarik ulurnya, karena waktu itu saya tahu persis Pak Raghus Rajo sebelum masuk, saya sudah ke Singapura ketemu Paulus Thanos untuk mengetahui seperti apa pola skema korupsi EKTP, termasuk perubahan undang-undang administrasi kemendudukan di tahun 2013 dalam rangka untuk membuat gratis EKTP, supaya rakyat tidak protes. Karena dikorupsi sehingga harganya kan Rp18.000. Bagaimana etol aja yang hanya Rp8.000-Rp7.000, ini EKTP malah Rp18.000. Dan undang-undangnya sampai dirubah demi membuat rakyat tidak protes EKTP di biaya negara gratis. Nah, padahal masih banyak yang mengambil keuntungan di situ, dan pencucian uangnya Setia Novato juga belum diproses sampai sekarang, saya sudah pra-peradilan dua kali, mudah-mudahan segera diproses. Jadi inilah proses-proses yang harus kita tunjukkan pada masyarakat, Pak Raghus Rajo sering tampil menyampaikan apa yang dulu di setidaknya kira-kira gambaran secara umum, meskipun tidak harus membuka rahasia penyidikan. Karena nanti pernah membuka rahasia penyidikan ya kena delik, Pak Raghus Rajo. Jadi itu, terima kasih.